Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron terpaksa manikai Tuhan Muda untuk episode selanjutnya Rabu 29 September 2021 Yang dimana pada saat David temukan bukti kejahatan Amanda Karena dari awal David sangat curiga sama Amanda David pun diam-diam awasi Amanda dan kecurigaan David benar kalau Amanda lah dalang dari semua ini Setelah David mengetahui semuanya, David pun langsung beritahu Tuhan Muda Kalau ternyata Amanda lah orang yang selama ini selalu membuat Tuhan Muda dan mungkin nanti selalu bertengkar Awalnya Abimana gak percaya sama omongannya David Akan tetapi setelah David tunjukkan bukti kejahatan Amanda Tuhan Muda pun percaya Namun guys sebelum lanjut ke dalam videonya alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya Supaya kalian semua gak ketinggalan berita seputar sinetron terpaksa menikah Tuhan Muda setiap harinya di channel ini Seperti di episode kali ini, Abimana sangat marah kepada Amanda Setelah Abimana mengetahui yang sebenarnya kalau ternyata Amanda telah merencanakan niat jahatnya kepada Kinanti dan juga Abimana Amanda pun tak bisa berkutik setelah David bongkar semuanya kejahatan Amanda Kalau selama ini Amanda mencoba untuk memisahkan Kinanti dari Abimana Kini Amanda pun hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya Akan tetapi Abimana tak bisa begitu saja untuk memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Amanda kepada Kinanti dan juga Abimana Di adegan lainnya, Oma bilang kepada Abi kalau Reno telah mempermainkan dua perempuan sekaligus Mendengar semua itu, Abimana pun sangat marah kepada Reno Karena Reno telah mempermalukan keluarga Sudirja Anita yang tak terima melihat anaknya dimarahin sama Abimana Anita pun mencoba membela Reno Tetapi Abi malah memarahin Anita Kenapa kakak kakak selalu aja belain Reno yang selalu menjadi biang masalah di keluarga ini Reno pun tak terima dibilang biang masalah Akhirnya Reno pun pergi meninggalkan rumah Nah guys, sepertinya Abi mana yang sudah mengetahui kejahatan Amanda Abi mana akan pecat Amanda menjadi asisten pribadinya Nah guys, bagaimanakah kelanjutan Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya Jangan lupa saksikan terus Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap harinya pada pukul 15 17 waktu Indonesia Barat Oke sekian dulu sekilas informasi dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton